Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, meresmikan patung Bung Karno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Cilandak, Jakarta Selatan. Medagri juga meminta lulusan IPDN menjadi birokrat yang melayani rakyat tanpa korupsi. Dalam pidatonya, Medagri menyampaikan penempatan ini merupakan bentuk pengingat pada masyarakat tentang jasa-jasa Bung Karno sebagai bapak bangsa sekaligus pendiri IPDN. Menurutnya pendirian patung ini merupakan inisiatif dan jajaran IPDN. Cahyokumolo juga menyampaikan pesan kepada ratusan peraja IPDN yang klub akan bertugas di pemerintahan. Ia meminta peraja mampu menjadi pelayan masyarakat yang baik dan tidak akan terlibat korupsi, kolusi, serta nepotisme. Oleh karena itu, semua sekolah-sekolah kampus IPDN yang dicanangkan sebagai kampus revolusi mental, kita bangun patung Bung Karno semata-mata supaya yang belajar dan masyarakat tahu bahwa pendiri IPDN yang sangat-sangat strategis ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih berbibawa, ini adalah Bung Karno, proklamator bangsa kita. Terima kasih telah menonton!